Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Sekarang kita lanjut ke halaman 66 buku Bahasa Inggris kelas 7 SMP. Observasi dan bertanya. Kita akan mempelajari menyebutkan nama-nama bangunan publik, bangunan umum ya. Ini yang akan kita lakukan Pertama, kita mendengarkan guru kita mengucapkan nama-nama bangunan umum, bangunan publik yang ada di gambar. Kemudian, kita mengulangi kata-kata yang diucapkan oleh guru tersebut satu per satu. Mengucapkannya dengan keras, jelas, dan benar. Nah, ini gambarnya. Jadi, guru akan mengucapkan kita ulangi. Jadi, ada seorang ayah dengan seorang anak sedang jalan. Nah, ini percakapannya. Kita akan mempelajari mengucapkan lokasi bangunan umum. Jadi, bagaimana mengucapkan sebuah lokasi. Kalau di sini, kasusnya adalah bangunan-bangunan umum. Ini yang akan kita lakukan Ini tentang bangunan umum di gambar di atas. Jadi, cerita ini percakapan ini bukan cerita ya percakapan ini berdasarkan gambar yang ini. Pertama, kita akan mendengarkan dengan seksama guru kita mengucapkan percakapan tersebut. Nah, percakapan ini. Ya. Kedua, kita akan mengulangi masing-masing percakapan setelah guru. Kalimat berkalimat. Kemudian, dalam kelompok, kita akan bermain permainan atau percakapan yang dilakukan seperti ini. Jadi, masing-masing kita berpasangan, ada yang berperan sebagai ayah dan ada yang berperan sebagai anak. Ayah, apakah kamu lihat bangunan di sebelah kiri? Anak, ya. Bangunan apakah itu? Itu, ini, ini adalah sebuah bank. Oh, begitu. Bangunan ini di sebelah kiri adalah sebuah bank. ini ya. Bang. Anak, bagaimana bangunan di sebelah bank? Itu adalah kantor pos. Kita lihat ke atas. nah, gambar ini kurang cocok dengan percakapan. Harusnya ini kantor pos. Ini terbalik. Ini harusnya di atas ini. Ya. Oh, begitu. Atau bisa juga saya mengerti. Bangunan yang di sebelah bank adalah kantor pos. Benar. Bank dan kantor pos berdekatan. Next to each other itu adalah berdekatan. Atau bertetangga. Ya, jadi seperti ini. Harusnya ini kantor pos, ini bank. anak, apakah Bapak tahu bangunan yang di sebelah kanan di seberang bank dan kantor pos? Yang di seberang itu seperti ini ya. Ini berseberangan. Ini dia. Ini bangunan ini yang ditanya. Bangunan itu adalah kantor pajak. Begitu. Bangunan di sebelah kanan adalah sebuah kantor pajak. ingat kantor pajak di seberang bank dan kantor pos. Dan bagaimana tentang bangunan di depan kita? di depannya tentu yang ini. Nah, ini di depannya. Nah, ini dia. Ini bangunan yang di depan si ayah dan si anak. itu merupakan sebuah rumah sakit. Oh ya, bangunan itu sebuah rumah sakit. Benar. Bangunan yang di depan kita adalah sebuah rumah sakit. dan bangunan yang di sebelah kantor pajak. Nah, ini dia. Bangunan di sebelah kantor pajak. Ini kantor pajak tadi ya. Dia terletak salah posisi ini. Nah, ini maksudnya. itu adalah sebuah sekolah. Oh, saya mengerti. Jadi, sekolah di sebelah sekolah berada di sebelah kantor pajak. benar. Jadi, sekolah itu ini mengacu kepada sekolah ya. Sekolah itu di sebelah kantor pajak. dan bagaimana tentang bangunan di seberang kantor, eh, di seberang sekolah, di perempatan, di apa, di pojokan. Maksudnya yang ini ya. Nah, ini. Ya, berseberangan dengan sekolah. bangunan itu adalah kantor polisi. Saya mengerti. Jadi, kantor polisi di seberang sekolah. Benar. Kantor polisi itu di pojokan di seberang atau di persimpangan ya. Di seberang berseberangan dengan rumah sakit. Maaf. Berseberangan juga. Nah, ini artinya. Berseberangan juga dengan rumah sakit. Nah, jadi, tu ini artinya juga. Jadi, eh, kantor polisi itu berseberangan dengan sekolah dan rumah sakit. Nah, itu dulu untuk hari ini. Untuk kali ini, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like videonya dan mungkin bisa Anda sebarkan pada teman-teman. Sampai jumpa. selamat menikmati. Selamat menikmati.